Arema FC berhasil mengalahkan Persis Solo pada lanjutan Liga 1 2022-2023. Dedik Setiawan mencetak dobel gol yang membawa Singo E dan mengamankan 3 poin. Arema FC menghadapi Persis Solo pada Laga Pekan ke-13 kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Laga Arema FC vs Persis Solo tersebut dilangsungkan di Stadion Jatidiri, Semarang. Pada minggu, tanggal 11 Desember 2022, Arema FC dan Persis Solo menutup babak pertama dengan skor imbang 1-1. Arema FC lebih dulu unggul melalui sepakan penalti Dedik Setiawan ketika pertandingan baru bergulir 5 menit. Wasit Aprisman Aranda menunjuk titik setelah keeper Persis Solo, Gianluca Pandainu, melanggar Dedik Setiawan dalam situasi satu lawan satu di dalam kotak terlarang. Persis Solo baru bisa membalas pada menit ke-33 lewat aksi gelandang asal Jepang, Ryo Matsumura. Matsumura menuntaskan umpan striker Fernando Rodriguez untuk mencetak gol penyama kedudukan bagi Laskar Sam bernyawa. Dedik Setiawan benar-benar menjadi momok lini belakang Persis Solo pada Laga ini. Dedik menjebol gawang Gianluca Pandainuwu untuk kali kedua pada menit ke-60. Arema FC berhasil mengalahkan Persis Solo pada lanjutan Liga 1 2022-2023. Dedik Setiawan mencetak dobel gol yang membawa Singo E dan mengamankan 3 poin. Arema FC menghadapi Persis Solo pada Laga Pekan ke-13 kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Laga Arema FC VS Persis Solo tersebut dilangsungkan di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Arema FC dan Persis Solo menutup babak pertama dengan skor imbang 1-1. Arema FC lebih dulu unggul melalui sepakan penalti Dedik Setiawan ketika pertandingan baru bergulir 5 menit. Wasit Aprisman Aranda menunjuk titik setelah keeper Persis Solo, Gianluca Pandainuwu, melanggar Dedik Setiawan dalam situasi 1 lawan 1 di dalam kotak terlarang. Persis Solo baru bisa membalas pada menit ke-33 lewat aksi gelandang asal Jepang, Rio Matsumura. Matsumura menuntaskan umpan striker Fernando Rodriguez untuk mencetak gol penyama kedudukan bagi Laskar Sam bernyawa. Dedik Setiawan benar-benar menjadi momok lini belakang Persis Solo pada laga ini. Dedik menjebol gawang Gianluca Pandainuwu untuk kali kedua pada menit ke-60. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.